Hai semua di video kali ini aku mau berbagi resep cara bikin pepes telur ikan ya gilir gak sih lihat tampilannya kayak gini kuahnya yang seger pedasnya juga nompol kalau kalian penasaran tonton video ini sampai habis ya ini dia aku udah siapin setengah kilogram telur ikan udah aku cuci bersih dan aku rebus ya Hai dan untuk bumbunya aku cuma pakai cabai rawit setengah sendok teh gula pasir dan satu sendok teh garam kemudian ada kemangi aku beli dua ikat langsung aja aku halusin bumbunya aku tambahkan tiga sendok makan minyak goreng aduk rata ya masukkan ke manginya dan terakhir masukkan telur ikannya ya ini aku pakai telur ikan lemuru yang biasanya dipakai sarden ya kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata dan untuk cabai rawitnya ini terserah kalian aja mau pakai berapa biji soalnya tergantung kalian suka pedas bisa atau enggak ya Hai kalau udah tercampur rata lanjut aku mau bungkus dengan daun pisang dan seperti biasa kalau soal bungkus membungkus itu aku serahin ke ibu aku ini aku lapisin lagi agar nanti kuahnya itu enggak tumpah lanjut kita semat hasilnya seperti ini ya lanjut bungkus lagi dan lakukan sampai semuanya selesai dan ini ini hasilnya aku dapat empat bungkus ya kemudian daunnya juga udah aku gunting aku rapihin agar lebih cantik dan menarik lanjut ini aku mau kukus sebelumnya aku udah panasin kukusan ya dan kukus kurang lebih 20 menit ini dia udah jadi ya sekarang aku mau angkat ini dia ya sekarang aku mau coba buka satu dulu ini beneran masih panas banget dan aromanya tuh seger banget ngiler nggak sih lihat kuahnya kayak gini ini kemanginya juga aromanya tuh sedep dijamin ini enggak bakalan amis sama sekali tuh lihat telur ikannya ini pecinta pedas wajib banget coba menu dulu yang satu ini ya sekarang aku mau coba dulu ini enak banget ya terima kasih sudah menonton naaah ya terima kasih sudah menonton ya terima kasih sudah menonton